Hai hello girls welcome back to my YouTube channel so di video kali ini aku mau review untuk paket series whiteningnya dari BL Slee Men Skincare so yang pertama aku mau jelasin tentang brightening soapnya jadi untuk ke cuci muka atau facial washnya ini dia itu warnanya bening jadi bener-bener bening itu enggak ada warna apapun terus wanginya juga biasa aja kayak sabun-sabun pada umumnya terus aku kurang suka sih sama sabunnya karena kayak habis cuci muka tuh licin banget gitu loh jadi kayak harus ngabisin air buat ancuci mukanya jadi kayak gimana ya licin gitu gimana sih nggak enak kok pokoknya itu terus cuman abis pakai ini tuh mukanya kenyal gitu loh terus setelah itu aku biasanya sumprotin muka aku pakai face mistnya ini bukan tuner ya jadi face mistnya itu bisa dipakai kapan aja kayak mau pagi siang sore malem gitu kapanpun kita butuhin karena untuk buat nyeberin muka aja sih gitu aku juga jarang pakai sih kayak saldo tuh cuman sekali itu dua kali doang gitu nah terus yang biasanya aku pakai itu aku pakai suncreennya untuk pagi suncreennya ini aku suka karena dia tuh krimnya enteng banget jadi nggak bikin muka itu tembel atau gimana gitu ini warnanya putih wanginya juga nggak terlalu annoying banget sih misalnya ya enak loh terus dia cepat meresap juga nah eh dan itu mukanya itu nggak kelihatan tebel gitu Maksudnya kayak langsung nyerep jadi kita tuh nggak kelihatan pakai krim gitu loh jadi harus pakai bedak lagi kalau misalkan abis pakai ini kalau mau berangkat kerja atau gimana tuh terus kalau malem aku sama cuci muka dulu setelah itu aku pakai face mistnya terus aku pakai DL satu ya yang untuk whiteningnya sih aku ngerasa dari krim malemnya ya dan warnanya itu kayak gini putih tapi putih pujet gitu kayak vitamin A aku suka pakai DL itu karena pertama dia murah tapi nggak murahan ya lumayanlah harganya masuk dan ini tuh abisnya sebulan jadi kayak abis gajian baru beli lagi gitu terus dia itu nggak mutihin tapi kulitnya tuh lembut nggak bikin komedo nggak bikin jerawat kenyal terus krimnya tuh enteng sama sekali nggak berat mau krim siangnya kayak mau krim malem itu sama sekali nggak berat di muka gitu jadi nyaman lah pakai dipakai gitu terus aku nggak sukanya itu adalah jadi numbuh kumis jadi kayak rambut-rambut halus tuh di jambang sama di eh apa di kumis tuh kayak numbuh bulbul halus gitu loh padahal sebelumnya tuh nggak kayak gitu Nah aku tanya sama temen aku yang pakai juga temen aku juga kayak gitu jadi bukan di aku doang gitu Nah terus aku aku juga sebelum itu sama DL jadi kalau misalkan krim malemnya kita abis duluan nih kita tuh harus beli krim siangnya juga gitu jadi nggak bisa kalau beli krim malemnya doang gitu Nah kalau kita beli krim siangnya kita tuh kayak harus beli cuci mukanya gitu pokoknya nyebelin deh kayak bener-bener sama aja kayak intinya lo harus beli satu paket gitu kalau satu-satu tuh susah gitu karena di Shopee pun aku ngecek tuh krim malemnya dia nggak jual terpisah jadi bener-bener kayak satu paket gitu gitu Nah terus eh ya tapi nggak apa-apa sih mereka juga sering ada diskon gitu loh aku tuh sebenarnya per KDL tuh udah lama banget dari 2015 sampai sekarang cuman karena aku ngerasa dia tuh nggak bikin whitening di muka jadi maksudnya kayak hasilnya itu biasa banget gitu loh meskipun aku bertonton makanya kalau nggak dibarengin sama tindakan tindakan kayak misalkan piling terus apa namanya sih tindakan di dokter itu tuh kayak nggak ngebantu gitu malahnya dikulit tuh kayak merah gitu loh bukan putih jadi kayak gimana ya kurang enak aja sih cuman aku sukanya dia tuh nggak bikin komedo udah itu aja sama ngebikin jerawat jadi aku tuh bener-bener jerawat gitu kalau lagi dapet uang gitu nggak kayak yang krim-krim sebelumnya pakai gitu paling plus-minus itu aja sih kalau pakai DL Oke segitu aja reviewnya thank you for watching bye